Intro Salam sejahtera, salam perpaduan dan salamandani semua Bertemu kembali dalam channel ini bersama saya Ben Infinity Untuk kali ini bersama anda Satu lagi berita terkini yang saya petik daripada Malaysia kini Yang mana ini adalah satu berita politik yang saya ingin kongsikan kepada anda semua Nah tuan-tuan dan puan-puan semua apa kabar anda pada kali ini Saya harap anda dan seluruh keluarga anda dalam keadaan baik-baik saja untuk kali ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perkongsian pada kali ini Yang mana satu lagi berita terkini yang saya petik daripada Malaysia kini Dimana satu sumber mengatakan bahwa Tiada mesyuarat bincang nasib Keri Jamaluddin petang ini Yang mana tiada mesyuarat majelis kerja tertinggi MKT UMNO atau lembaga disiplin parti Mahupun mesyuarat tergempar Melibatkan pemimpin parti itu petang ini Sebaliknya menurut sumber MKT hanya akan bermesyuarat Jumat ini Sumber bagaimanapun tidak dapat dipastikan Semua ada MKT akan membincangkan tentang nasib bekas ketua pemuda UMNO Keri Jamaluddin Ataupun tidak Tiada apa-apa hari ini Tidak ada mesyuarat juwatan kuasa pengurusan pun Mesyuarat lembaga disiplin pun Tidak ada Cuma mungkin Jumaat malam akan ada MKT Katanya ringkas kepada Malaysia kini Yang mana terdahulu media mengetik timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yang menjawab soalan pemberita Mengenai nasib Keri yang lantang Mengkritik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Menjawab pertanyaannya mengenai status keahlian Keri dalam parti semasa sidang akbar di Kuala Lumpur Awal hari ini Muhammad Hassan berkata Petang ini tidak dapat dipastikan Maksudnya sebenar Muhammad mengenai kenyataan itu Keri baru-baru ini menguji tindakan Dua ahli UMNO yang telah memfailkan laporan terhadap Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung usul tambahan Dua jawatan teratas parti itu tidak dipertandingkan Pada pilihan akan datang Antara lain Keri menyifatkan keputusan untuk tidak mempertandingkan Dua jawatan tertinggi itu sebagai kegilaan dan Menyekat demokrasi dalam UMNO Penantu bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Bedawi itu Mendakwa dia terpaksa melepaskan kerusi Rembau sebelum ini di Negeri Sembilan kepada Muhammad Hassan Semasa tempoh kempen Keri cuba meniarkan diri daripada Zahid yang berdepan dengan kes rasuah Saya tak boleh berhenti di Sungai Buloh semata-mata Karena bertanding di sini cabaran terbesar Dalam kerjaya politik saya Nak menang di sini bukan mudah Tetapi kalau saya menang Saya nak bawa kita semua Bukan sekarang Tetapi mungkin 5 atau 10 tahun Akan datang untuk menerajui pimpinan negara Saya juga mahu bawa perubahan kepada parti saya UMNO Dan mahu UMNO dilihat semula Sebagai wadah mulia untuk masyarakat Melayu Sekarang ini ramai jumpa dan memaklumkan saya Bukan mereka tapi suka UMNO Tetapi kurang berkenan Dengan beberapa individu dalam UMNO Media janganlah pula Lagakan saya dengan Presiden Ahmad Zahid Amidi Tetapi ini kenyataan dan realitinya Saya dan rakan lain mahu kembali UMNO Sebagai wadah Melayu yang mulia Bersih, berubah dan memiliki pemimpin bagus Dan mampu diberi kepercayaan Seperti suatu ketika dahulu katanya Kenyataan Kairi itu menimbulkan kemarahan pihak yang sehaluan dengan Zahid Seperti ahli majlis tertinggi UMNO Muhammad Puat Zarkasi Kairi pernah memberi gembaran rancangannya untuk bertanding Jawatan tertinggi UMNO pada pemilihan Parti 2018 Dia menduduki tempat kedua dalam pertandingan Tiga penjuru dengan Zahid dan veteran UMNO Tunku Razalik Hamamza Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Demikian saja perkongsian secara ringkas pada kali ini Berita politik berkaitan dengan Berita terkini, isu terkini Politik dalam negara ini Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian Yang saya akan kongsikan kepada anda semua Dari semasa ke semasa Sekian dan terima kasih Jumpa lagi